Monster berukuran sedang ini berjarak sekitar seribu tahun cahaya dari bumi atau hampir sejauh 9.600 triliun kilometer. Kalau dalam skala jagat raya sih, seperti tetangga sebelah, masanya lebih dari 4 kali lipatnya matahari serta diselimuti lapisan gas. Seluruh lapisan gas memancarkan sinar terakhirnya sebelum menghilang di bagian dalam. Pancaran cahaya ini termasuk yang paling terang di ruang angkasa. Di dekatnya ada dua bintang, yang satu mengorbit objek kuat itu dan yang satunya mengelilingi bintang induknya. Para ilmuwan memperkirakan jarak lubang hitam yang baru terdeteksi ini paling dekat dengan bumi. Cuma di sistem ini pula, lubang hitam bisa dilihat dengan mata telanjang. Wah, bagus nih! Sebentar lagi kamu akan pergi ke situ. Kamu terus melambung menuju atmosfer dan bumi di bawahmu seketika terlihat seperti bola biru yang cantik. Kamu melewati stasiun ruang angkasa internasional. Wuhuuu! Belum juga kelihatan jelas, stasiun ini seketika lenyap dari pandangan. Pantas saja sih, objek luar angkasa terbesar yang dibuat oleh manusia ini bergerak dengan kecepatan melebihi 27.000 km per jam. Kamu terus menjauhi bumi, kemudian melihat banyak satelit yang mengelilinginya. Bentuk dan ukurannya beragam. Masing-masing punya antena dan sumber daya, dan kebanyakan berupa panel surya atau baterai. Kamu sampai di bulan, objek langit berbentuk bulat ini berhawa kering dan dingin. Di permukaannya juga terdapat banyak kawah dan batuan. Ada juga area gelapnya. Inilah rongga raksasa bekas tabrakan asteroid atau komet yang dibanjiri oleh lava basalt. Sedangkan area yang lebih terang berupa dataran tinggi. Yuk, kita lanjutkan perjalanan menuju Mars yang juga disebut sebagai planet merah. Ya, tentu karena diselimuti debu halus berwarna oranye kemerahan mirip bedak tol. Permukaannya berbatu-batu, serta banyak jurang, gunung berapi, kawah, dan danau kering. Ada juga badai debu yang meliuk-liuk. Dari dekat memang terlihat seperti tornado raksasa, tapi itu belum seberapa lho karena badai besar bisa terlihat dari bumi. Oke, kita sampai di raksasa gas Jupiter. Planet ini tertutup oleh awan-awan tebal berwarna merah, kuning, coklat, dan putih. Warna-warni ini membuat Jupiter terlihat bergaris-garis. Permukaannya tidak padat dan cuma berupa lapisan gas, sehingga kita tidak bisa menapakan kaki di situ. Ah, itu sih sudah pasti Saturnus. Cincinnya sangat khas, terdiri dari serangkaian cincin kecil berupa bongkahan batuan dan es. Bola hidrogen dan helium ini tidak punya permukaan padat, dan anginnya bertiup dengan kecepatan ekstrem. 1.600 km per jam di ekuatornya. Saat melanjutkan perjalanan, kamu tidak melihat planet lain. Hmm, pasti karena tertutup oleh matahari. Uh, suasananya kok makin seram ya? Tempat ini terlihat besar, dingin, dan gelap. Sabu Kuiper termasuk struktur terbesar di tata surya kita. Bentuknya seperti donat dan tepi dalamnya, berjarak mulai dari 30 unit astronomi dari matahari. Satu unit astronomi kira-kira sejauh jarak dari matahari menuju bumi, yaitu sekitar 150 juta kilometer. Sabu Kuiper menjadi sumber utama komet-komet. Ratusan ribu objek di area ini berdiameter 96 km atau lebih. Sebagian di antaranya bahkan punya satelit sendiri. Setelah melalui sabu Kuiper, kita sampai di awan Oort. Awan komet raksasa berbentuk bulat ini mengitari tata surya dan membentang sejauh 5 sampai 100 ribu unit astronomi. Awan Oort ini seperti gelembung berdinding tebal dengan lebih dari 2 triliun runtuhan objek ruang angkasa. Yang terkecil saja sebesar gunung. Kamu semakin meninggalkan tata surya, lalu memasuki ruang hampa di antara berbagai sistem bintang. Tapi, di sini tidak benar-benar kosong kok, karena penuh dengan debu, partikel lain, medan magnet, dan sinar kosmi. Nah, sampai juga di tempat tujuan kita, lubang hitam. Di tempat misterius ini, hukum fisika yang kita tahu tidak berlaku. Lubang hitam muncul saat bintang masif runtuh karena beratnya sendiri. Medan gravitasinya sangat kuat, sehingga sinar X sekalipun tidak akan bisa lolos darinya. Karena itulah, bagian pusat lubang hitam berwarna hitam pekat. Tapi masih bisa terlihat kok, objek mengerikan ini menelan semua materi yang bergerak terlalu dekat, kemudian menekannya menjadi piringan gas membara dengan suhu super panas. Lubang hitam juga membengkokkan cahaya di sekitarnya, yang kemudian membentuk bayangan lingkaran. Kamu pun mendekati medan gravitasi bersuhu panas ini, untuk mencari horizon peristiwa. Setiap lubang hitam punya garis tak kasat mata. Kalau sampai melintasinya, benda apapun tak akan bisa lolos. Termasuk seberkas sinar, semakin ke dalam, gravitasinya sangat kuat. Tapi, lingkaran yang ada di tengahnya masih lebih besar dari horizon peristiwa. Saat mendekati lubang hitam, suatu objek akan mengorbitnya. Kalau sudah begini, tidak akan ada titik baliknya. Dan, objek tersebut akan tertarik masuk ke lubang. Sebelum sampai di horizon peristiwa, kamu akan melewati lingkaran foton. Ya, memang terlihat mirip bayangan lubang hitam sih, tapi sebenarnya bukan. Kalau tubuhmu masih tetap utuh setelah sampai di sini, kamu akan bisa melihat tengkukmu. Partikel cahaya dari kepalamu, akan mengelilingi lubang hitam dalam kecepatan tinggi, lalu mendekatimu dari depan. Sayangnya, kamu tak akan bisa menangkis. Saat menuju pusat lubang hitam, akselerasi kepala dan kakimu akan berbeda jauh. Bahkan beribu kalinya gravitasi bumi. Kamu akan mengalami spagetifikasi. Nah, ini kita bahas lagi nanti ya. Kamu bisa lihat sendiri kan, objek malang itu tidak bisa melawan gravitasi lubang hitam. Saat tertarik ke orbitnya, materi akan gepeng menjadi pita setipis pisau cukur yang berputar-putar. Gesekan, panas, gaya listrik dan magnet memberi energi pada piringan ini, sehingga mulai bersinar benderang. Lubang hitam yang paling masif punya pita terang ini, bahkan jutaan galaksi pun akan kalah terang. Di dalam piringan benderang ini, partikel saling bergesekan, sehingga geraknya melambat, lalu terlempar ke horizon peristiwa di lubang hitam. Kalau tidak ada gesekan, materi ini akan mengorbit lubang hitam selama miliaran tahun, seperti planet mengitari bintangnya. Dan, akhirnya kamu sampai di permukaan lubang hitam, horizon peristiwa. Sebetulnya sih, bukan batas atau memberan nyata. Saat melewatinya, kamu juga tidak akan segera tahu, dan beberapa detik kemudian, kamu baru tahu, kalau kamu tidak akan bisa lolos dari cengkramannya. Tempat ini tidak gelap-gelap amat kok, cahaya yang juga terperangkap oleh gaya gravitasi, ikut masuk bersamamu. Meskipun tidak terang, tapi tetap bercahaya. Semakin lama, tubuhmu semakin memanjang. Inilah yang disebut proses spagetifikasi. Tubuh tengahmu tergencet, dan berkas cahaya mengitarimu, lalu terbentuk sembura cahaya di sekitar pinggangmu. Kemudian, semuanya gelap, sudah seperti berada di planet kelam yang kosong dan besar. Oke, kembali ke lubang hitam. Lalu, apa yang akan terjadi? Apakah kamu akan keluar dari lubang putih? Hmm, keberadaannya belum bisa dibuktikan sih. Tapi beberapa ilmuwan berpendapat, lubang hitam dan putih merupakan dua sisi yang berbeda. Dari jauh, lubang hitam dan lubang putih akan terlihat sama. Objek ini terus berputar, dan meskipun sekecil atom, masanya sangat masif. Di sekelilingnya, terdapat cincin gas dan debu. Tapi coba perhatikan lebih lama, akan terlihat fenomena lubang hitam yang tidak akan terulang lagi. Ada luapan materi yang terdorong keluar. Nah, kemudian, kamu baru tahu, itulah lubang putih. Seolah kamu sedang mengamati kebalikan waktu dari lubang hitam. Saat berada di horizon peristiwa lubang hitam, materi akan tersedot ke dalamnya, dan tidak akan bisa kembali. Sementara, horizon peristiwa lubang putih, merupakan area yang tidak bisa ditembus. Benda apapun tidak bisa masuk ke dalamnya. Karena inilah, lubang putih justru lebih misterius daripada saudaranya yang hitam. Meski lubang putih memang ada, umurnya tidak lama, karena akan runtuh juga menjadi lubang hitam. Uh, otakku nyut-nyutan deh memikirkan semua ini. Kalau kamu gimana? Duh, mulai tepar nih kayaknya.